selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya selamat pagi untuk teman-teman semua ya yang berkenan untuk menyaksikan video ini semoga selalu sehat ya di kondisi pandemi Oke di video kali ini kita akan membahas kembali dua platform yang biasa kita pakai ya untuk mencari referensi artikel khususnya untuk literatur review jadi di video kali ini saya akan mencoba menggabungkan ya dua platform yaitu penolaj maps dan riset rabbit yang sudah kita bahas dalam beberapa video yang terakhir ini jadi disini saya akan mencoba untuk menggunakan riset rabbit dan Open knowledge map secara bersamaan jadi yang pertama kita bisa kombinasikan Open knowledge maps dan riset rabbit ini dalam mencari referensi ya yang biasa nanti akan kita pakai dalam penulis artikel ilmiah atau proposal penelitian seperti itu jadi yang pertama mungkin saya coba dulu di Open knowledge maps ya jadi kalau di riset rabbit ini kan kita tidak apa namanya mungkin belum mengetikkan kata kunci seperti itu ya jadi kita langsung biasanya langsung dapat paper kita coba cari lewat riset rabbit tapi di sini mungkin kita akan pakai kata kunci ya nah disini saya pilih Open knowledge maps saya pilih base jadi semua disiplin ya kemudian di sini yang saya pilih adalah all time mungkin kriteria dari kata kunci yang ingin saya cari kemudian di sini most relevant tipe dokumennya adalah artikel ya seperti biasa seperti biasa kemudian high metadata quality mungkin kita cari yang artikel dari bahasa Indonesia dulu ya jadi mungkin yang kita cari adalah manajemen manajemen resiko gitu ya resiko kita pakai yang n ya di sini n gitu ya n apa ya manajemen resiko n perusahaan gitu lah kata kuncinya kita cari kata kuncinya seperti ini jadi tergantung teman-teman nanti kata kuncinya seperti apa kita klik go nanti dari Open knowledge maps ini kita akan mendapatkan beberapa paper ya referensi yang mungkin nanti akan kita cek lagi di riset rabbit bagaimana cara kita mencari referensi-referensi sejenis karena memang di Open knowledge maps ini dia hanya berdasarkan kata kunci dan apa namanya memberikan rekomendasi beberapa paper yang nanti akan kita coba periksa lagi di riset rabbit ya oke mapnya sedang dibuat jadi ini pakai kata kunci manajemen resiko dan perusahaan jadi kata kuncinya nanti terserah dari bidang ilmu atau topik yang sekarang teman-teman sedang kerjakan ya oke mungkin ini perlu waktu ya Dali oke ini sudah jadi ya mapnya kita tunggu sebentar dulu oke nah jadi ada beberapa bola yang kita bisa cek di sini jadi ada 100 paper yang dihasilkan ya dari Open knowledge maps 84 nya open access dan untuk kutipan ada di bawah sini ya jadi teman-teman bisa mengutip ini mungkin bisa dimasukkan di latar belakang atau di tinjauan pustaka dari proposal penelitiannya nah disini ada beberapa yang menarik ya kalau bola yang besar ini mungkin yang diberikan referensi yang paling besar gitu jadi kalau kita ingin meneliti dalam topik ini ya silahkan ya kita pilih satu aja misalkan sistem informasi manajemen ini pengendalian internal ya oke kemudian yang menarik berikutnya terhadap nilai perusahaan oke saya mungkin yang ini dulu deh nah sistem informasi ya dan apa namanya internal audit kalau tidak salah tadi kemudian kita cek di sini yang kira-kira mana paper yang sama ya yang ingin kita pakai dalam penelitian ini misalkan yang ini mungkin kita cari yang kini lah misalkan ya terapan akutansi biaya bahan baku gitu ya dalam proses produksi pada PT Putra Karangetang Minahasa Selatan gitu tapi kalau kita mau cari manajemen resikonya ya kita harus cek satu-satu papernya ya yang mana sesuai dengan manajemen resiko kalau ini ada kata kunci manajemen resiko yang muncul oke nah ini karena kita tidak pakai yang terbaru ya mungkin yang kita pakai yang ini dulu deh atau yang tadi dulu ya oke kita pakai yang tadi dulu nanti teman-teman silakan mau pakai yang mana terserah ya nah ini ya oke kita klik ini ini papernya ya ini keterangan papernya dan seterusnya nah sekarang kita akan coba cari paper-paper sejenis mungkin dari Open Knowledge Maps ini hasil-hasil papernya tidak mungkin terlalu pas gitu ya karena ada beberapa kata kunci yang belum masuk mungkin nah kita coba sekarang pakai bantuan dari Reset Rabbit ya untuk mencari paper-paper yang sejenis dari satu paper yang kita ingin cari ini oke kita copy dulu judulnya kita coba cari di Reset Rabbit ya kita add new collection dulu misalkan disini kita isi risk management gitu ya oke kita klik oke nah ini sudah muncul kita klik bagian sini kita add paper ya oke sebentar ini tampilannya baru ya karena kemarin tidak seperti ini oke detail judulnya ya kita cek kita tempel judulnya search oke oh ini baru ya tampilan dari Reset Rabbitnya ya karena kemarin kan kita apa namanya tidak seperti ini tampilannya oke kita pilih yang semua area ya oke nah ini ya oke ini apa namanya yang sesuai tadi ya kalau tadi yang judulnya ini muncul dua paper nah ini ya yang paling mendekati menerapkan akutansi biaya bahan baku ini ya add to collection nah kita add ya oke satu paper berhasil ya dimasukkan ke koleksi tadi yang judulnya risk management ya oke kemudian setelah ini kita close dulu nah ini satu papernya kemudian kita cek dulu ya kita klik ini apakah ada similar worknya ya atau paper-paper yang sama dengan topik ini kita klik similar work oh tidak ada ya no paper ya yang sejenis nah ini saya juga belum tahu apakah Reset Rabbit sesuai ya untuk paper-paper di bahasa Indonesia tapi seharusnya sesuai karena dia kan ada database-nya yang dipakai mungkin ya jadi apa namanya tidak ada similar worknya kalau kita pakai disk authors nah ini kalau disk authorsnya ada ya jadi David P.E. Sayerang ini ada 144 publikasi kalau kita klik maka kita akan dapat paper-paper yang terpublis dari penulisnya ya nah ini papernya cuma kalau kita cari berdasarkan judul papernya itu tidak ada similar worknya ya nah kalau mungkin kita cara carinya tidak ada seperti ini mungkin kita pakai referensinya ya nah kita pakai all reference nah juga tidak ada ya oke berarti papernya tidak ditemukan di apa namanya di research rabbit seperti itu jadi kalau caranya tidak ada ya kita bisa pakai dengan disk authors ini nah sekarang kalau teman-teman tidak ketemu paper yang sejenis berarti kita cari kembali di open knowledge maps ya nah ini kita ganti misalkan dengan tadi apa ya akutansi biaya gitu ya nah jadi kalau tidak ada mungkin kita cari lagi nah kalau kita mau cari tentang akutansi biaya kita klik go nah semoga ini ada ya paper yang tadi kan akutansi biaya ya kalau kita awalnya mencari manajemen resiko tapi ketunya akutansi biaya tapi ini sebagai contoh saja jadi silakan teman-teman nanti cek lagi dari map yang manajemen resiko tadi seperti ini cuma ini juga belum apa namanya belum pas ya karena kan kita fokusnya tadi manajemen resiko tapi karena kita masukkan kata kunci perusahaan akhirnya perusahaan-perusahaan ini juga mempengaruhi paper yang direkomendasikan oleh open knowledge maps gitu jadi mungkin untuk kasus ini kita masukkan satu saja kata kunci yang krusial gitu ya nah ini map dari akutansi biaya sedang dibuat ya inilah apa namanya mungkin yang belum pas dari open knowledge maps karena beberapa paper yang kita cari itu belum sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan seperti itu mungkin pencariannya lebih luas gitu ya oke ini akutansi biaya kita ketemu 100 paper ya 68nya open access nah kemudian kita cari apa namanya satu paper yang yang bolanya paling besar mungkin ya nah ini kita cari papernya kita bebas saja lah ya nah mungkin paper ini nah kita cari apakah nanti bisa di identifikasi ya di research rebate ya oke apakah di nah ini kata kunci biaya kita add paper ya tempel search oke nah ini ketemu ya yang tadi yang ini oke kita add to collection apakah dengan memasukkan dua paper research rebate akan bisa membantu kita mencari referensi oke similar worknya juga belum ada ya oke ini juga belum ada similar worknya ya kalau kita masukkan dua paper ini oh similar worknya belum ada padahal ini kan sudah terbit 2014 dan 2015 ya kalau earlier work jadi teman-teman mungkin kalau belum bisa mencari similar worknya kita coba cari earlier worknya ya paper paper yang terbit sebelum ini oke juga belum ada ya atau yang later work oke juga belum ada jadi memang kalau kita sudah masukkan dua kalau this authors nah kalau this authorsnya juga sama seperti tadi jadi untuk research rebate kalau kita gabungkan dengan open knowledge maps dia belum bisa menemukan similar worknya ya apa mungkin karena databasenya ya yang papernya belum ada seperti itu tapi seharusnya karena papernya ditemukan kan seharusnya databasenya sudah ada juga ya kalau pakai satu saja juga kita tidak bisa menemukan similar worknya kalau misalkan kita tambah papernya misalkan kita tambah papernya ya oke kita cari dulu deh paper yang masih kebiayaan coba ya apakah dia tidak ditemukan ya oke kita add lagi kita masukkan paper yang baru nah ini ya vc biaya entry collection nah kita coba-coba saja ya jadi teman-teman kalau memang tidak ada tidak usah dipaksakan kita coba-coba saja misalnya kalau ini oh similar worknya juga tidak ada ya oke oke kemudian kalau kita gabungkan tiga oke similar work juga tidak ada this authors oh dia terpisah ya papernya ya ya ini memang ada tiga paper yang penulisnya memang terpisah nah jadi seperti itu teman-teman kalau kita pakai bantuan dari apa namanya dari open knowledge maps ya mungkin beberapa papernya belum bisa ditemukan similar worknya ya jadi kita udah coba masukkan tiga paper tadi di research rabbit dan kita cari similar worknya ternyata kosong jadi research rabbit tidak menemukan ini ya apa namanya paper yang sejenis gitu nah ini juga belum saya tahu kenapa belum bisa ya apakah untuk artikel yang berbahasa Indonesia mungkin tapi dia tadi terdeteksi ya bisa terdeteksi di research rabbit artinya paper yang bahasa Indonesia pun bisa gitu ya mungkin nanti di apa namanya di video berikutnya mungkin kita cari artikel lain yang mungkin citasinya sudah banyak gitu ya dalam konteks Indonesia nanti kita akan coba analisa di research rabbit tapi dari pengalaman saya menggunakan ini kalau dia artikelnya berbahasa Inggris ya jadi saya coba mencari artikelnya dulu di open knowledge maps setelah saya temukan baru kita cari di research rabbit nah itu yang kemarin saya coba untuk bahasa Inggris itu ada tapi kalau yang untuk bahasa Indonesia ini memang saya langsung coba ketika menyusun video ini nah jadi kita bisa gabungkan ya platform antara open knowledge maps dengan research rabbit ini jadi di open knowledge maps ini kita cukup masukkan kata kunci yang mau kita cari papernya nanti open knowledge maps akan menghasilkan map ya yang berisi topik-topik yang sudah diteliti di dalam topik itu di dalam bola-bola topik ini ada paper-paper yang menjadi referensi gitu nah silahkan nanti teman-teman cek sendiri masing-masing bolanya dan silahkan di cek papernya seperti itu nah jika cocok nah silahkan teman-teman pilih misalkan oke saya mau judul ini nah silahkan dipilih nah setelah itu di copy judulnya baru kita bisa masukkan ke research rabbit ini gitu kalau kemarin saya coba yang artikel bahasa Inggris satu artikel itu bisa ditemukan yang similar work ya jadi kita coba mencari artikel-artikel sejenis di research rabbit nah cuma dalam konteks ini kita udah masukkan tiga artikel tapi belum ada similar worknya dan satu artikel tadi pun kita sudah coba tapi belum ada juga ya similar worknya nah jadi kalau tidak ada seperti itu ya teman-teman seharusnya bisa mencari misalkan dengan kalau all citation apakah ada ya all citationnya juga null paper nah berarti kalau dalam konteks ini ya teman-teman hanya bisa melihat dari desk authors ya kalau suggested authorsnya nah ini ada beberapa suggested authors yang disarankan nah teman-teman baru bisa melihat beberapa paper yang mungkin sama kalau kita lihat desk authors ya nah kemudian ini ada 13 publikasi misalkan nah baru dicek 13 publikasinya dari published worknya ya nah siapa tahu disini ada beberapa paper yang teman-teman mungkin mau cari gitu nah misalkan saya mau cari paper ini kalau similar worknya oh juga tidak ada ya nah ini apakah karena paper bahasa Indonesia atau seperti apa ya cuma mungkin teman-teman yang sudah pernah mencoba research rebate dengan menganalisa paper bahasa Indonesia mungkin bisa apa namanya di berikan komentar ya di kolom komentar tadi tapi ini bisa visualisize these papers tapi ini hanya penulisnya saja seperti itu nah jadi caranya kalau papernya tidak ditemukan ya teman-teman terpaksa mencari dari paper-paper yang telah dipublikasikan oleh penulisnya ya dari bagian desk authors jadi klik desk authors kemudian akan muncul paper nama penulisnya kemudian paper-paper yang pernah dihasilkan jadi silakan saja nanti di klik nama penulisnya kemudian publish work nah maka akan muncul judul-judul artikel yang mungkin bisa sejenis nah ini ada bahasa Inggris ya kita coba cek kalau similar worknya oh juga null papers ya berarti kalau bahasa Inggris juga belum bisa ya nah ini yang juga mungkin masih menjadi pertanyaan saya ya apakah ada teman-teman yang pernah menggunakan research rebate dan menemukan memasukkan misalkan tiga artikel seperti ini tapi di similar worknya ini diberikan rekomendasi oleh research rebate nah disini saya belum menerima rekomendasi ya paper yang sejenis dari research rebate nah tapi kalau seperti ini caranya ya kita pilih desk authors dan melihat paper-paper dari author yang sudah pernah terbit seperti itu jadi caranya untuk mendapatkan referensi ya kita dapat dari tulisan-tulisan author yang sudah diterbitkan seperti itu oke baik demikian video kali ini ya terkait pengalaman saya menggabungkan dua platform yaitu open knowledge maps dan research rebate jadi dari open knowledge maps itu kita bisa membuat peta ya topik yang sedang kita ingin teliti jadi kita masukkan kata kunci saja di halaman utama dari website open knowledge maps nanti akan menghasilkan peta seperti itu jadi kita bisa cek satu-satu paper yang direkomendasikan oleh open knowledge maps gitu ya jadi kita sudah buat dua peta ya satu yang petansi biaya satu lagi yang manajemen resiko gitu nah kemudian setelah dapat satu paper teman-teman bisa cek papernya apakah sesuai dengan yang teman-teman perlukan untuk referensinya nah untuk mencari paper sejenisnya baru teman-teman bisa pakai menggunakan research rebate gitu ya karena memang dari pengalaman saya terkadang dalam satu bola ini di open knowledge maps dia belum pas ya karena apa namanya mungkin kata kunci yang kita pilih salah atau hasil pencariannya memang belum pas gitu jadi teman-teman bisa mencoba selalu untuk menggunakan open knowledge maps ini jadi inilah dua platform yang bisa kita gabungkan yaitu open knowledge maps dan research rebate seperti itu jadi silakan lagi teman-teman mencoba dan semoga berhasil untuk menemukan similar work kalau teman-teman masukkan paper yang dari Indonesia seperti itu baik demikian video kali ini ya semoga teman-teman mendapat manfaat dari video ini semoga teman-teman juga diberikan kesehatan selama masa pandemi ini jadi saya tunggu komentar kritik dan saran untuk video ini dan jangan lupa disebarluaskan jika akhirnya video ini bermanfaat ya terima kasih banyak dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati